Hai baik selamat datang dan selamat bergabung pada materi kali ini kita bertempel lagi di tutorial desain web materi yang kita bahas kali inilah CSS penggunaan CSS itu di dalam navigator bar nah navigator bar itu tujuannya apa dan fungsinya untuk apa nah yang pertama harus kita pahami dulu bahwasannya definisinya itu merupakan navigasi yang dimaksudkan untuk membantu pengunjung situs web dalam mengakses informasi nah jadi disini kita akan membuat sebuah akses di dalam website akan kita buat nanti untuk mempermudah pengunjung situs itu mencari informasi yang dibutuhkan nah hal penting untuk setiap situs web adalah dengan adanya navigasi bar yang mudah digunakan oleh penggunaan sebuah navigasi bar yaitu pada dasarnya terdiri dari satu atau beberapa link sehingga menggunakan elemen ul dan li nah ini yang biasa kita gunakan sebelumnya sudah pernah dibuat menggunakan HTML biasa cuman pada kali ini kita memfungsikan navigasinya dengan CSS nah dimana dia mana nanti yang lebih Anda memahami apakah dengan tanpa CSS atau tidak menggunakan CSS nah jenis navigasi bar itu ada dua itu navigasi ada vertikal dan navigasi horizontal nah ini ada dua kalau tampilannya nanti nanti akan kita uji ya tampilnya akan kita uji itu nanti bisa saya perlihatkan nah misalnya disini ini ada tiga navigasi navigasi itu ada dia yang horizontal seperti ini tampilannya menu-menu ini ya ini menu satu menu dua di dalam menu ini ada submenu lagi nah bagaimana cara membuatnya ini ada ada menu dua menu tiga menu empat biasanya kan orang membuat misalnya ini home ini profil ada isinya lagi PC misi contoh ya ini tampilan pertama ada juga di yang horizontal tampilannya seperti ini ada home tutorial about blog kontak nah ini beda dengan yang ini ini masih sederhana kalau ini sudah dicampur warna jadi saat kita klik home itu ada backgroundnya warna hitam di belakang ya tutorial about blog kontak nah biasanya ada juga dia navigasi itu disini memiliki ada tombol search ya untuk mencari misalnya tampilannya seperti ini ya ada home ada galeri event feedback about kontak disini ada search kemudian disini nanti isi dari website kita nah di kali ini kita akan mencoba membuat seperti ini menggunakan dengan CSS yang pertama kita akan mencoba membuat tampil sederhana seperti ini ya oke langsung kita uji aja yang pertama Anda buka dengan sublentex Anda ya sublentex disini saya menggunakan sublentex ini nah disini kita kita ketikkan dia HTML ya kita ketikkan dia HTML ya lancur seperti ini kemudian titelnya misalnya kita buat halaman menu menu navigasi oke oke nah kemudian disini body head oke nah biasanya di body ini ini kita buatkan sila dan ada simbol dari navigasi 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 nav kita enter kemudian ul ya ul ntar kemudian di dalam ul itu ada kita buatkan link a href ini linknya yang dituju ya kita buat li 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 disini kita buat misalnya menu 1 li disini entarkan ke bawah li buatkan menu 2 nah di dalam menu 2 dia memiliki submenu untuk membuat submenunya ul entarkan ke bawah disini isi dari submenunya A harap kemudian disini li disini kita buat submenu pertama li ini kita kupikan ada misalnya isinya itu submenunya ada 3 contoh ini kita kupikan saja ada 3 ul kemudian di bawahnya kita buat A harap ini nama linknya ini kita kosongkan li ini menu 3 seles kita copy ini menu 4 ya oke saya sampai disini nah ini pertama kita simpan dulu kita simpan kita buat namanya misalnya namanya namanya kita berikan index .html save oke kemudian kita buka dari google chrome atau selainnya kita open yang kita simpan tadi kita cari hasilnya akan seperti apa akan kita lihat kita cari ini navigasi index kita lihat oke maka hasilnya seperti ini nah tampilan ini ini kita buatkan menu ya ini mengikuti dengan ini namun disini dia ini belum menggunakan yang namanya CSS ya nah untuk menggunakan CSS CSS seperti yang pertama disini kita buka ember new file ini untuk CSS nya ini kita simpan file save kita berikan namanya style CSS ya usahakan dia satu folder dengan folder yang kita burukkan tadi untuk penyimpanan index tadi ini CSS kemudian setelah kita buat dia kita ketikkan misalnya untuk membuat tampilan tadi pertama ketik bintang kemudian enter ke bawah ini margin nya ini margin nya kita berikan 0 margin nya itu berikan 0 kemudian pending nya ini 0 juga kemudian font familie nya sans serif ya kemudian disini navigasi ya navigasi width ikan nilainya 50% ini height nya untuk height nya kita berikan nilainya 30% eh disini jangan lupa titik koma kemudian border nya 1 px solid 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 nah kemudian line line height ini kita berikan 30px nah ini kita coba simpan kita lihat hasilnya oke kemudian setelah ini kita buatkan nav ul li sini kita kasih white nya itu 20% misalnya kemudian height nya kita berikan 30 sel kemudian border nya bikin 1px solid juga kemudian float float nya ini ini kita berikan left lifestyle ini non kemudian text elang nya kita berikan ini di tengah kita simpan oke navigasi ul sekarang kita masuk nav ul li ini kita berikan hover ul nah display nya kita berikan block ini block kita simpan file save reload nah kenapa dia belum masuk kesini karena disini perlu kita buat di menu index ya menu index ini harus kita tambahkan link untuk CSS nya di bawah detail yaitu link release style nya ring release style ini berikan namanya harus sama dengan ini hanya style titik CSS nah ini kita simpan kita simpan kita lihat hasilnya nah maka akan memiliki tampilan seperti ini ya sudah muncul hasilnya ini akan kita berbagi lagi nah setelah dia muncul block nya kita buka lagi dia subline nya tadi ya subline nya tadi ini kita buka di style display block tambahkan nav uli 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 nah disini oke kita berikan display node atas sini lagi nah ya tampilannya akan berubah seperti ini jadi ini submenu nya belum jadi sudah muncul tampilan yang tadinya tampilannya itu masih ke bawah sekarang ini kita atur seperti ini kemudian untuk merapikan submenu berarti kita tambahkan nav uli 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 nah ini untuk submenu nya kita tambahkan width nya itu kita berikan 1% kemudian height nya kita berikan 30 px untuk border nya kita berikan dia 1 px ini solid jangan lupa berikan nilainya nah ini kita simpan kita lihat hasilnya nah oke nah jadi akan rapi seperti ini ini untuk submenu nya ini untuk submenu ya ini untuk menunya tadi ini untuk merapikan jaraknya dan ini ini untuk bagian yang soakan dia ini index index nya tadi dengan style nya itu tersimpan di dalam satu folder jadi jangan terpisah-pisah itulah menampilkan hasil yang sudah kita lihat ini itu sama dengan ini jadi sama dengan ini hasilnya ini gitu oke saya harap disitu jadi untuk memahaminya di dalam style CSS itu ditambahkan beberapa perintah untuk mempermudah mendesain dari tampilan yang sudah diberikan nah jadi ini jangan lupa harus ada linknya yang diberikan untuk melinkan ke dalam stylenya nah jadi intinya adalah di style CSS ini ini dia untuk mempercantik tampilan dari website yang kita buat tadi nah ini yang pertama jadi dia ada kadang orang menggunakan CSS nya dia tidak menggunakan dua tampilan seperti ini jadi bisa digabung dengan satu menu saja tapi CSS nya dipakai disini nah misalnya kalau kita membuat tampilan seperti ini contoh ya tampilan seperti ini ini tidak perlu dia menggunakan tampilan seperti ini dua halaman tapi cukup satu halaman saja ya bisa kita gunakan atau ini juga bisa enggak kita buat seperti itu bisa yang ini oke jadi ada tiga tampilan seperti ini ya tiga tampilan dengan menggunakan CSS sangat mudah dipahami bahwasannya membuatnya itu yang pertama linknya untuk CSS jangan lupa dan kemudian untuk membuat submenu nya kalau dia misalnya ini untuk memiliki submenu lain ya ini memiliki submenu berarti ini kita tambahkan lagi mengikuti ul gitu ya harap menu satu menu dua misalnya ini menu tiga ul gitu oke nah itu dia sampai menggunakan sederhana membuat tampilan navigasinya secara horizontal ya dan memiliki submenu 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 di dalam menu ini tinggal anda ganti misalnya untuk menggantinya itu ini ini yang anda ganti menu satu ini misalnya ini kita buat home home kita simpan kita lihat hasilnya lihat hasilnya nah ini sudah berubah jadi home nah untuk link memasukkannya dimana untuk memasukkan link ini nanti tinggal kita masukkan di dalam ini yang tanda pagar ini nah ini tanda pagar misalnya saya buat disini nanti contoh untuk homenya linknya kemana gitu nah karena kebetulan kita hanya membuat navigasinya jadi ini saya kosongkan nah inilah linknya nanti jadi di saat ini kita klik dia akan menuju link yang diarahkan ini gitu kira-kira oke nah selanjutnya ada tampilannya yang berwarna ya tampilannya berwarna ini cara membuatnya seperti seperti apa nah sama halnya dengan tadi nah ini kita coba membuatnya ini di dalam satu halaman itu tanpa menggunakan CSS lain nah misalnya ini kita close ya kita close kita buka yang baru ini kita buatkan misalnya kita ganti dulu jadi ad-cl contoh ini kita membuat tampilan seperti ini contohnya kita akan coba membuat tampil kedua ini dengan menumbahkan warna sini kita ketikkan HTML kemudian navigator warna contoh ini kita berikan nah sini bisa kita berikan dia di dalam head body nya misalnya disini kita tembakan ya ini navigasi warna sebelum kita masukkan CSS nya kita coba dalam satu div div class ini class ini kita berikan namanya nav ya nav kita enter kebawah oke nah kemudian selanjutnya pasti menggunakan ul ul selanjutnya itu menggunakan li setelah muncul dia ul baru li kemudian kita buatkan namanya haref nah ini link nya kita kokan saja misalnya kita buatkan home home slash a slash li nah ini kita buatkan misalnya ada lima lima gitu ada lima pilihan yang kita gunakan ini tinggal kita pastikan saja dua tiga empat lima nah ini kita ganti misalnya ini kita berikan namanya tutorial tutorial dan ini kita berikan namanya about dan ini block misalnya kontak gitu oke kontak ya misalnya kita berikan dia kontak 12345 arep selanjutnya ini slash ul div oke nah setelah muncul seperti ini ini akan kita lihat ini kita berikan namanya contoh ya kita berikan namanya contoh navigasi simpan nah kita lihat hasilnya panggil ya kita panggil lihat hasilnya klik open kita klik opennya oke nah setelah setelah siap seperti ini kita tambahkan masukkan CSS nya masukkan CSS nya kita buatkan disini ini style buatkan style kemudian ada body ini misalnya margin nya kita buatkan margin nya margin ketikan 0 kemudian pending nya ini kita berikan 0 juga selanjutnya selanjutnya background nya background nya kita berikan selanjutnya anda yang misalnya saya berikan warnanya umur ya samakan dengan contoh yang tadi selanjutnya disini nav ul ul yang di bawah ul nya ini ini nav mau panggil ini nav nya ini digunakan dari sini seperti kita meruperasi yang ini ada tampilannya ini kita buatkan line style nya itu nona saja kemudian background nya background nya kita berikan terserah anda disini saya menggunakan kode warna 6633 66 kemudian text eleng nya kita buatkan tulisannya itu di tengah iya kemudian ada pending nya kita berikan 0 dan margin nya juga to 0 oke nah oke kemudian di bawah nya ini nav untuk li ada display nya inline inline iya inline block kita berikan display nya inline inline block kemudian nav untuk link nya text text decoration text decoration ini kita berikan non oke kemudian kita lihat simpan ada nav text disini kita berikan color nya color nya kita berikan warna fff kemudian white nya kita berikan 100 oke dan disini juga display nya kita berikan block display nya ini kita berikan block ya kemudian pending nya juga ini kita berikan 15 cell dan font size ini 17 kemudian font family nya kita berikan tergantung sama anda disini saya menggunakan helvetica ya helvetica font family nya ketiga ketiga selanjutnya kita berikan titik nav a over kemudian background kita berikan black eh berikan black kemudian transition nya ini kita berikan 0,4s saja selanjutnya style oke nah sehingga hasilnya termutus seperti ini ya itu dia untuk membuat tampilan seperti ini jadi kalau disini anda pahami dia membuat warnanya itu black supaya disaat kita klik navigasinya itu warna hitam berarti hasilnya seperti ini saya klik ada warna hitam di belakang gitu ya itu dia jadi bisa anda pelajari anda ulang-ulang codingnya ini membuat navigasi warna nah coba selanjutnya itu anda membuat navigasi itu tampilannya ada searching ya tinggal merupakan yang tadi ada searching disini itu sebagai tugas anda disini dia ada searchingnya di navigasan ini oke saya harap itu untuk materi kali ini semoga anda bisa memahaminya jika anda belum paham bisa anda pertanyakan oke sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih.